Pemerintah pemerintah mendorong dunia usaha untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas karena rasio keterlibatan mereka di dunia kerja dinilai masih rendah. Inklusivitas dalam pengembangan ekonomi nasional harus didukung, termasuk melibatkan kelompok disabilitas. Penyandang disabilitas bukan kelompok yang bergantung, tapi kelompok yang produktif. Sehingga pemerintah Indonesia mendorong isu disabilitas di berbagai sektor dan mengajak sektor dunia usaha untuk mendorong disabilitas lebih terlibat. Mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, bukan berarti mereka tidak mampu, mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka tidak perlu dibatasi. Layaknya kita, mereka adalah kelompok yang dapat menjadi mesin penggerak dan juga produktif secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan gelaran G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, yang dijalankan di Indonesia, di mana bangkit bersama termasuk melibatkan kelompok disabilitas. Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri. Pelibatan penyandang disabilitas ini dilakukan sesuai kesepakatan para Menteri Ketenaga Kerjaan di Presidensi G20 Argentina tahun 2018. Oleh sebab itu, stikmasi terhadap penyandang disabilitas harus dilepaskan. Tim Liputan, AINews melaporkan. Tim Liputan, AINews melaporkan.